Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Bruno Fernandes punya jadwal yang sangat sibuk pada 2023 Baik bersama Manchester United dan Portugal Pasalnya hingga 27 Maret 2023 Bruno Fernandes sudah bermain pada 23 dan selalu menjadi pemain inti Bruno Fernandes sangat jarang bermain sebagai pengganti di Manchester United Pada 25 laga yang dimainkan di Liga Inggris Fernandes selalu menjadi pemain inti Sedangkan dari 10 laga di Liga Eropa Fernandes 9 kali jadi pemain inti Pada tahun 2023, Fernandes punya jadwal yang sangat padat Fernandes nyaris tidak pernah absen bermain Fernandes baru saja memainkan 2 laga bersama Portugal di kualifikasi Euro 2024 Terhitung sejak 1 Januari hingga 27 Maret 2023 Fernandes telah memainkan 23 laga Itu adalah jumlah yang tidak wajar Fernandes memainkan 23 laga hanya dalam 82 hari Rata-rata Fernandes bermain 1 laga dalam 3 setengah hari Pada 23 laga yang dimainkan Fernandes tidak pernah jadi pemain pengganti Bruno Fernandes 19 kali bermain penuh Dan memainkan 2010 menit pertandingan robot Marcel Sabitzer nampaknya akan membuat sebuah keputusan besar di musim panas nanti Ia harus memutuskan apakah ia akan melanjutkan karirnya bersama MU Atau kembali ke Bayern München Semenjak pindah ke MU Sabitzer memang digosipkan ogah balik ke Bayern München Ini disebabkan ia tidak mendapatkan jam banyak bermain di bawah asuhan Julian Nagelsmann Namun Nagelsmann saat ini sudah tidak menjadi manajer Bayern lagi Ia sudah dipecat dan digantikan oleh Thomas Tuchel Tuchel dilaporkan siap memberikan kesempatan kepada Sabitzer Jadi sang gelandang bisa menghidupkan karirnya lagi bersama Bayern München Laporan lain yang beredar di Inggris menyebut bahwa Sabitzer masih belum pasti dipermanenkan MU Setan Merah memang diketahui puas dengan performa sang gelandang sejauh ini Namun ia tidak mau berburu-buru mempermanenkan Sabitzer Mereka dikabarkan masih akan memantau sang gelandang hingga akhir musim nanti Jika performanya stabil, MU akan mencoba untuk mempermanenkannya Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Evan Ferguson Nampaknya memang benar adanya Setan Merah diklaim akan mencoba merekrut striker muda Brighton tersebut Laporan Fabrizio Romano menyebut bahwa MU ingin merekrut Evan Ferguson sebagai pilar masa depan mereka Evan Ferguson yang sedang tampil apik dinilai cocok dengan kebutuhan mereka Romano dalam laporannya juga mengklaim bahwa Kans MU untuk memboyong Evan Ferguson di musim panas nanti cukup terbuka lebar Sang striker dikabarkan baru-baru ini berganti agen Ini menandakan sang pemuda siap untuk memasuki fase baru dalam karirnya Jadi Manchester United harus bergerak cepat untuk mengemankan jasa sang striker di musim panas nanti Arsenal terus dijagokan jadi juara Liga Inggris musim ini Usai cukup nyaman di puncak klasemen Bahkan mantan pemain MU akan senang jika Arsenal benar-benar juara Kalau Anda melihat periode ini Inilah saat di mana setiap poin sungguh berarti Mereka belakangan menghadapi laga-laga berat Mereka dapat 3 poin Dan dari sana dan itulah yang membentuk tim juara Mereka sudah membuktikannya Tapi pekan-pekan terakhir selalu sulit Jadi akan menarik untuk disaksikan Tapi perasaan pribadi saya adalah Mereka akan mengejarnya bahwa mereka akan juara Liga Sudah cukup lama Jadi saya ikut senang untuk mereka Kata Van Persie Sebuah target dicanangkan World Wakehurst Penyerang Manchester United itu ingin timnya memenangkan 2 trofi lagi untuk menutup musim 2022-2023 Kepada Ziggo Sport Wakehurst menyebut bahwa ia ingin membawa MU untuk memenangkan 2 trofi juara lagi Ia mengakui bahwa memenangkan Premier League bakal sulit untuk timnya Jadi Manchester United harus fokus ke Liga Eropa Dan juga Viala FA World Wakehurst menyebut bermain di 3 kompetisi itu bukan perkara mudah Karena jadwal MU bakal sangat padat hingga akhir musim nanti Namun Wakehurst optimistis Timnya mampu melewati itu semua dan menjadi juara di akhir musim nanti Ada kabar baik datang bagi Manchester United Back incaran mereka Kim Minjai Dilaporkan bakal dijual Napoli di musim panas nanti Menurut laporan GFNI Napoli memutuskan menjual Minjai karena mereka ingin memaksimalkan penjualannya Kontrak sang back di Napoli hanya sampai tahun 2025 mendatang Sejauh ini Minjai belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang kontraknya Jadi ketimbang menjualnya dengan harga yang murah di musim depan Napoli akan mencoba menjualnya di musim panas nanti Menurut laporan tersebut Napoli akan menjual Minjai sesuai dengan klausul rilisnya Sang back memiliki klausul spesial dalam kontraknya jika ada klub non Italia meminatinya Maka Napoli harus menjualnya di angka 50 juta euro Angka ini dikabarkan masih masuk dalam budget setan merah Jadi MU berencana untuk menebusnya Manchester United memiliki pilihan untuk terus membiarkan amat dialog bertahan di Sunderland dengan status pinjaman Saat manajer Eric Ten Hag perlu mengambil keputusan untuk wonder kid timnya Boss Sunderland Tony Mowbray merasa senang dengan amat dialog di squadnya di Stadium of Light di musim ini Dan bahkan menggambarkan pemain berusia 20 tahun itu sebagai luar biasa Hanya saja terlepas dari keunggulan bakat pemain internasional pantai gading itu Masih harus dilihat apakah manajer Eric Ten Hag akan memanggilnya untuk masuk ke squad utama MU musim depan Tapi jika The Red Devils memutuskan bahwa pemain berusia 20 tahun itu belum siap Dan ingin melihatnya bermain reguler di tempat lain Maka Sunderland akan berada di posisi terdepan untuk kembali mengamankan jasanya Klub Liga Inggris Chelsea dilaporkan sedang mengarahkan radar mereka ke Manchester United Ada satu pemain setan merah yang dilaporkan akan dicoba direkrut Chelsea Dilansir Football Insider Todd Boyley sedang mengarahkan radarnya ke Manchester United Mereka berencana untuk membacak Deanne Henderson dari setan merah Laporan tersebut mengklaim Chelsea akan mengincar Deanne Henderson sebagai pengganti Edward Mendy Henderson sendiri menunjukkan performa yang apik saat dipinjamkan ke Nottingham Forest Jadi Chelsea menilai sang keeper bakal jadi opsi yang bagus untuk timnya Menurut laporan tersebut kan Chelsea untuk membacak Henderson sangat terbuka di musim panas nanti Ini disebabkan MU masih enggan menjadikan Henderson sebagai keeper utama mereka Alhasil sang keeper enggan untuk melanjutkan karirnya di MU Chelsea akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membacak sang keeper di musim panas nanti Satu lagi kabar buruk datang bagi Manchester United Back mereka Victor Lindelof dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini Victor Lindelof mengkonfirmasi bahwa cedera yang ia alami itu bukan cedera baru Ia sudah lama mengalami cedera itu dan kemarin cedera itu kembali kumat Lindelof menyebut saat cedera itu kumat rasa nyeri yang ia rasakan cukup menyiksa Alhasil ia harus menggunakan peredah nyeri untuk bisa tetap bermain Lindelof bukan satu-satunya pemain MU yang mengalami cedera di jodoh internasional kali ini Marcel Sabitzer baru-baru ini dikonfirmasi mengalami cedera Sehingga ia harus absen di pertandingan kedua Austria Rumor Manchester United menginginkan jasa Declan Rice memasuki babak baru Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan mundur perlahan untuk merekrut pemain West Ham United tersebut Menurut laporan Football Insider, Manchester United kesulitan merekrut Declan Rice karena faktor harga West Ham United dikabarkan membandrol sang gelandang dengan harga yang sangat tinggi Mereka menginginkan sekitar 100 juta pound sterling untuk jasa sang gelandang MU menilai harga itu terlalu mahal dan West Ham United tidak mau menurunkan harga tersebut Jadi MU mulai mundur perlahan dari perburuan sang gelandang Menurut laporan tersebut, MU sebenarnya punya dana untuk membeli Declan Rice Namun mereka memutuskan untuk tidak menggunakan dana itu untuk merekrut sang gelandang Setan Merah dikabarkan akan fokus untuk membelikan Stryker baru Stryker yang diinginkan Setan Merah memiliki harga yang sangat mahal Sehingga alokasi dana mereka akan mereka fokuskan ke situ Terima kasih telah menonton